Nah untuk video yang keduanya ini tinggal ngejahit sebenarnya Disini itu ada dua tombol Tombol kecil, tombol besar aja ya Nah untuk tombol kecil ini, ini dari 0 sampai 4 Ini buat jarak jahitan Terus ini tombol motif jahitan Yang tombol besar ini tombol motif jahitan Jadi kalau misalkan mau muter ini tombol Harus sampai klik Klik, klik Jangan sampai nanggung tengah-tengah gini Harus sampai klik ya Sekarang contoh misalkan jahitan biasa dulu Untuk jahitan biasa atau jahitan lurus Normalnya antara 2 dan 3 lah Jadi supaya atas ini gak terlalu rapat juga Gak terlalu renggang Sekarang udah siap jahit Kain simpan di bawah Ini namanya sepatu di bawah sepatu ya Ini turunin ke bawah Untuk awal menjahit Pastikan selalu ditusuk Sejarumnya ke bawah Satu Dua Tinggal linjek aja pedalin Ini hasilnya Nanti bisa misalkan ini terlalu Rapat Misalkan tinggal ditambahin aja Ketiga, keempat, sampai seterusnya Tapi normalnya di 2,5 Untuk motif yang lain contoh Misalkan ini ada motif siksak Untuk motif siksak ini Kebetulan ini banyak kliknya itu Jadi fungsinya contoh misalkan Nyimpen disini siksaknya itu kecil hasilnya Nyimpen di tengah-tengah gini Hasilnya sedang Nyimpen di paling ujung Nanti hasilnya besar siksaknya contoh gini Sekarang yang kecil dulu Terus yang besar Ini siksaknya kecil Ini yang besar Atau misalkan Mau pilih siksak Tapi mau dirapatkan Bisa Ini bisa ke satu Jadi hasilnya itu Lebih rapat Terus untuk motif ini Ada motif bulan sapit Bagus Motif bulan sapit Coba langsung di Jair Disini masih kurang rapat Bisa di 0,5 Atau setengah Kalau 0 gak boleh ya 0 itu nanti jalan di tempat Setengah Paling minimal Nah ini hasilnya Ini hasil jahitan jarak di satu Ini jarak Di 0,5 Atau setengah Nah intinya Dari ngejahit itu Kalau dari mesin portable ini Jahitan biasa Lurus Ini di 2,5 Untuk motif-motif yang lain Mau siksak Mau motif yang ini Atau motif bulan sapit yang tadi Biasanya ini bagusnya di satu Kalau misalkan kurang rapat Bisa di 0,5 Nah gitu Udah Bye-bye Bye-bye Terima kasih.